Halo warga net Sebelum negara-negara Asia Tenggara berdiri seperti saat ini Asia Tenggara dahulu merupakan wilayah yang terdiri dari banyak kerajaan Dan dari banyaknya kerajaan di Asia Tenggara Tentu ada kerajaan-kerajaan yang mempunyai luas wilayah kekuasaan lebih besar dibanding kerajaan yang lainnya Lalu kerajaan mana saja kah yang terbesar di Asia Tenggara? Berikut adalah 5 kerajaan terbesar di Asia Tenggara Kerajaan Siam Siam atau Sayam merupakan sebuah kerajaan di Thailand Kerajaan ini merupakan cikal bakal terbentuknya negara Thailand Kerajaan Siam dibentuk oleh dinasti Praruan Awalnya Siam adalah kerajaan yang berada di bawah kekuasaan dari kerajaan Kamer di Kamboja Hingga Siam memperoleh kemerdekaan pasca kematian Raja Kamer Jayawarman ke-7 Siam pernah mengalami masa kelam setelah wilayahnya yaitu Ayutaya dibumi hanguskan oleh kerajaan dari Burma atau sekarang dikenal sebagai Myanmar pada tahun 1767 Namun Siam bangkit dan pulih dengan cepat Di bawah kepemimpinan Raja Taksin Siam mampu mengalahkan pasukan pendudukan Burma atas wilayah di Siam Hingga kemudian Raja Taksin dikudeta dan digantikan oleh Raja Rama I Raja dari dinasti Cakri karena dianggap gila Pada masa kejayaannya Wilayah kekuasaan Siam meliputi seluruh Thailand Kerajaan, Kamboja, Laos, Pegu di Myanmar, dan sebagian kecil di semenanjung Malaya Kerajaan Siam sendiri merupakan kerajaan yang melewati banyak era dari mulai era peperangan antar kerajaan Era pemberontakan, era kolonialisme, perang dunia, hingga era revolusi Siam yang terjadi pada tahun 1932 Pada era tersebut Nama Siam berubah menjadi Thailand Dan menjadi akhir dari kerajaan Siam Serta memasuki era baru yaitu negara Thailand Dengan kepala negaranya tetap Raja dari dinasti Cakri, kerajaan Siam Kerajaan Sriwijaya Kerajaan terbesar di Asia Tenggara berikutnya adalah Kerajaan Sriwijaya Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan bercorak Buddha dengan kekuatan maritim armada lautnya di Asia Tenggara Berdasarkan penelitian seorang sarjana Perancis yaitu George Codes Yang dipublikasi pada surat kabar berbahasa Belanda Indonesia pada tahun 1920-an Diperkirakan Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 menurut catatan perjalanan seorang biksu bernama Ising dan penemuan sejumlah prasasti Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Dapun Tahyang atau yang dikenal Sri Jayanasa Dan pemerintahnya berpusat di tepian sungai Musi Palembang Kerajaan Sriwijaya mencapai masa kejayaannya pada abad ke-9 pada masa kepemimpinan Raja Bala Putra Dewa Pada masa tersebut, wilayah kekuatan Sriwijaya tidak hanya di Pulau Sumatra Tetapi juga meluas ke Jawa Barat, Kalimantan Barat, Bangka, Belitung, Semenanjung Malaya, Semenanjung Kera atau Thailand Selatan hingga Kamboja Kerajaan ini menjadi kerajaan maritim yang tangguh dengan menguasai Selat Sunda, Selat Kerimata, dan Selat Malaka Yang merupakan jalur utama perdagangan saat itu Kejayaan Sriwijaya mengalami kemunduran pada abad ke-11 Diawali oleh serangan besar-besaran yang dilakukan oleh Kerajaan Chola dari India Perlahan Sriwijaya mulai kehilangan wilayah kekuasaannya satu persatu hingga akhirnya benar-benar runtuh pada abad ke-14 Kerajaan Kemer Selanjutnya ada Kerajaan Kemer atau Kerajaan Kemir Kerajaan Kemer merupakan kerajaan yang menjadi cikal bakal negara Kamboja Kerajaan ini memiliki pusat pemerintahan di wilayah Angkor Pasca penurunan Kerajaan Chenla Kerajaan Kemer didirikan pada tahun 802 oleh Jaya Warman II Seorang laki-laki dari dinasti Selendra di Jawa Di bawah kepemimpinan Jaya Warman II Kerajaan ini terus berkembang dengan mengalahkan sebagian besar kerajaan kecil Perlahan Kerajaan Kemer pun menjadi salah satu kerajaan terbesar di Asia Tenggara Sepanjang sejarahnya Kerajaan ini terlibat dengan serangkaian perang dengan Kerajaan Champa Tabralinga Dan Ifid Perang yang mengakibatkan Kerajaan Kemer harus kehilangan wilayah Angkor Hingga pada masa pemerintahan Jaya Warman VII Angkor berhasil direbut kembali Pada masa itu merupakan masa kejayaan Kerajaan Kemer Kota Angkor menjadi kota terbesar di dunia kala itu Dan Kerajaan Kemer menjadi kerajaan yang paling makmur di Asia Tenggara Dengan terobosan pembangunan kuil, monumen, jalan raya, ratusan rumah sakit, serta komplek Angkor Tom yang spektakuler Untuk wilayah kekuasaan Daratan kekuasaan Kerajaan Kemer saat itu meliputi wilayah yang sekarang disebut Thailand, Laos, hingga Vietnam Daratan kekuasaan yang lebih luas dibandingkan Kerajaan Sriwijaya Namun sayangnya Kerajaan Kemer mengalami kemunduran pada abad ke-14 Dan puncaknya ketika Kerajaan Sriya mampu menguasai Kerajaan Kemer di Angkor Dan menjadi akhir dari Kerajaan Kemer pada tahun 1432 Dinasti Taungu Dari Kamboja, kita bergeser ke Burma atau Myanmar Terdapat kerajaan yang mempunyai wilayah kekuasaan lebih besar dibanding Kerajaan Kemer Kerajaan tersebut adalah Dinasti Taungu Dinasti Taungu adalah kekaisaran kedua dalam sejarah Myanmar setelah Kerajaan Pagan Salah satu kekaisaran terkuat di Asia Tenggara meski berumur pendek, hanya satu abad lebih Dinasti Taungu didirikan pada tahun 1485 oleh Ming Yinyu Berasal dari wilayah terpencil di Kerajaan Ava Perlahan wilayah kecil ini menjadi kerajaan dan mendeklarasikan kemerdekaan atas Kerajaan Ava Hingga Kerajaan Taungu dipimpin oleh Bainong Yang kemudian menaklukkan sebagian besar daratan Asia Tenggara di wilayah Indochina Dan menjadi kekaisaran yang menaungi kerajaan-kerajaan lainnya di Asia Tenggara Masa kejayaan Dinasti Taungu adalah pada tahun 1580 Kala itu wilayah kekuasaan Taungu meliputi Laos, Siam, Thailand, Manipur, India, wilayah Yunan di China, dan hampir seluruh Myanmar Namun kejayaan Taungu tidak bertahan lama Pada masa kepemimpinan kaisar selanjutnya yaitu Nanda Bain Taungu mengalami penurunan Kaisar Nanda tidak mendapatkan dukungan dari kerajaan-kerajaan di bawah kekuasaannya Sehingga kerajaan-kerajaan tersebut memberontak dan merdeka sampai tahun 1599 Dimana dinasti Taungu benar-benar runtuh Kerajaan Majapahit Terakhir ada Kerajaan Majapahit Kerajaan dengan wilayah kekuasaan terbesar di Asia Tenggara yang berpusat di Jawa Kerajaan Majapahit berdiri pada akhir abad ke-14 Didirikan oleh Sri Maharaja Kertajasa Jayawardana Atau Raden Wijaya Menantu dari Raja Kertanegara Raja Kerajaan Singasari Pasca runtuhnya Kerajaan Singasari Raden Wijaya bersama Adipati Wira Raja Dan pasukan Tartar dari Mongol Meruntuhkan Kerajaan Gelang-Gelang Dan mengambil alih kekuasaan di bawah naungan Kerajaan Majapahit Kerajaan Majapahit pun terus memperluas pengaruhnya Hingga pada masa kepemimpinan cucu dari Raden Wijaya yaitu Hayam Murug Majapahit berhasil meraih masa kejayaannya Kejayaan Majapahit tidak lepas dari sosok seorang Pati Gajah Mada Pati Gajah Mada saat penobatannya bersumpah menyatukan Nusantara di bawah Panji Kerajaan Majapahit Sumpah tersebut dinamai Sumpah Palapa Pati Gajah Mada pun akhirnya berhasil mewujudkan sumpahnya Wilayah kekuasaan Majapahit meluas meliputi sebagian besar wilayah Sumatera Wilayah Semenanjung Malaya, Kalimantan, dan wilayah-wilayah di Timur Jawa Seperti empat kerajaan lainnya dalam daftar ini Kerajaan Majapahit yang begitu hebat pun mulai mengalami keruntuhan setelah masa Hayam Murug Salah satu penyebabnya adalah konflik internal dan wabah kelaparan Pada masa kepemimpinan Wikrama Wardana, menantu dari Hayam Murug Banyak wilayah kekuasaan Majapahit yang melepaskan diri tanpa bisa dicegah Kerajaan Majapahit pun akhirnya benar-benar untuh pada abad ke-16 Nah, itu dia 5 kerajaan terbesar di Asia Tenggara Sesungguhnya Asia Tenggara adalah wilayah yang memiliki banyak sejarah Maka dari itu kita harus berbangga Berikan pendapat kalian mengenai 5 kerajaan ini di kolom komentar Like jika kalian suka dengan video ini Share jika menurut kalian video ini bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya ya warganet Warga ASEAN, we love Asia Tenggara